Intro Assalamualaikum teman-teman Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya Jangan lupa persiapkan diri kalian Semangat Universitas Tekom Kuliah Menyenangkan Assalamualaikum teman-teman Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya Jangan lupa persiapkan diri kalian Semangat Universitas Tekom Kuliah Menyenangkan Assalamualaikum teman-teman Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya Jangan lupa persiapkan diri kalian Semangat Universitas Tekom Kuliah Menyenangkan Assalamualaikum teman-teman Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya Jangan lupa persiapkan diri kalian Semangat Universitas Tekom Kuliahnya Menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi di perkulian aplikasi pemprograman web Kita masih membahas pembuatan proyek menggunakan rempok Laravel Sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan video Karena masih banyak sekali kegiatan yang padat dan tidak diprediksi sebelumnya Oke sebelumnya kita sudah membahas tentang menampilkan data dari database Kalau tidak salah ya Tidaknya saya coba untuk jalan gandung dari awal dan mungkin teman-teman nanti bisa lihat di video sebelumnya Di pertemuan sebelumnya ya mungkin karena lupa juga silahkan dicoba-coba lagi Dimulai lagi dari awal misalnya kalau dibutuhkan untuk dimulai dari awal Nah pada kali ini di video yang sekarang ini Mari kita akan membahas bagaimana menginsert data ke sebuah database Kalau kemarin kita sudah mengambilkan yang mana database-nya di Apa di input melalui tabel yang ada di PHP admin Ini nanti kita akan membuat Catup form dimana teman-teman bisa membuat atau menemputkan data Tidak melalui database lagi Tidak langsung terdatabes ya tapi ada form Jadi kita lihat masuk itu lewat rumahnya Lewat pintu tidak langsung ke dapur Oke saya Coba kita coba dulu projeknya Mari kita coba dulu projeknya Namun sebelum kita buka projeknya Jangan lupa untuk dijalankan dulu SMP-nya Untuk membuat database ya Kita start Oke jika sudah Kita jalankan Teman-teman masih ingat Cara menjalankannya Ya masih ingat apa sudah lupa Kita klik kanan Buka melalui terminal Di kanan terminal kita gunakan Keypage Kita pastikan apakah sudah jalan Oke kita buka dulu database-nya Kita co-host PHP-nya admin Tidak berat Seperti rindu pada saya 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 Kemarin kita sudah membuat DB Yang namanya DB Larapens Mungkinan Atau group Larapens Kita cek dulu Di WRP-nya Yang kita gunakan Yang mana Yang kita gunakan DB Larapens 9 DB Larapens 9 Kita buka Pilih 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 DB Larapens 9 Disini User Post Namanya Sebagainya Ini ada 2 Post Ya Oke Sekarang kita Buka project-nya Pilih Terminanya Dekat Oke Kalau maksimal saja Nah D HP Artisan Server Baiklah 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 Kita Buka Kita Coba kita cek Masuk Disini sudah ada Render Render Sudah ada Posera Depth Di Emperor Pilih Ach Pilih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu prosesnya selesai. Terima kasih. 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 script dan storage karena sebelumnya kita sudah membuat controller ya Maka saat ini kita tinggal menambahkan dua metode baru untuk memproses apa istilahnya untuk memproses tombol insert untuk memproses insert ya itu adalah script yang digunakan untuk mengambil halaman atau form dan storage yang memproses data yang akan dikirai nanti silahkan teman-teman bisa buka file-nya di app.http app.http controller teman-teman buka pos controller.php nah maka kodenya adalah seperti berikut yang kemarin teman-teman juga sudah buat controller.php ya di nanti ada file itu pada pos controller kita guna index guna function php kita buat pos terus untuk ini kan untuk mengaktifkan kemudian kita ditambah kita akan mengaktifkan dan untuk kita akan guna tambah POS untuk GIFT GAMBER dan juga ini skripnya seperti ini untuk punya function index get POS kemarin sudah, terus skrip terus storage terus public ADL request kita guna validasi new form misalnya adalah gambar title dan content misalnya disini untuk kita validasi bahwa nanti yang boleh di inputkan adalah hal-hal yang disesuaikan misalnya disitu untuk image itu minta nya adalah file image yang ber-extensi jpebs png jpg gif ini sekarang terus untuk upload image request image ini untuk script terus untuk edit edit dan sebagainya itu nanti ketika kita sudah masuk di edit kebetulan scriptnya sudah saya pakai nah dari data di atas teman-teman sudah memambahkan dua metode yaitu adalah script dan store kita tambahkan script terus kita tambahkan home grid full script image sgmd terus title nya tambahkan title terus isi kata dia apa nah nanti dari sini didahankan ke mana didahankan ke post leben ini jika data sukses maka akan muncul peringatan data berhasil disipu sepertinya pekerjaan save itu sampai sini aja karena edit edit di pertemuanan selanjutnya nah untuk create nanti kita akan menambahkan halaman form yang nantinya kita pakai atau kita gunakan untuk melakukan input data ini kan kita sudah membuat controller nya selanjutnya kita akan membuat view nya nah nanti teman-teman silahkan buka di folder resource base punya ini mungkin mau di screen sudah dulu saya silahkan pelan-pelan kita gunakan controller reach sama store create ya untuk membuat create nya terus store form terus upload untuk nanti mengupload gambarnya terus create post jika sudah maka file dipanggil ke reach post.id jika-jika sukses maka kita akan berhasil disimpan nah disini untuk penjelasan kalau validasi ya disini ada image nah image itu untuk validasi nya nanti ada request dan keterangannya nanti wajib diisikan ya image itu file nya harus berubah gambar ya terus extensi nya itu adalah jpex png gif svg sedangkan untuk max 208 ini adalah file maksimum atau ukuran gambar itu adalah 2048 MB atau sekitar 2 MB ya title validasi nya adalah required untuk keterangannya bahwa ini adalah wajib diisi sedangkan min 5 itu adalah memiliki karakter urus 5 tapi lebih nanti kalau teman-teman mau buat lebih ya tinggal ditambahkan saja karena untuk judul 5 karakter ya sedangkan pada konten itu sama penjelasannya dengan title cuman minimalnya adalah 10 karakter ini untuk penjelasan validasi form nah jika data yang dikirimkan sudah sesuai dengan validasi diatas sudah cocok mulai dari image title dan konten nya maka selanjutnya kita akan melakukan proses upload gambar nah untuk upload gambar script nya adalah variable image request file image nanti mau disimpan di mana mau disimpan di directory public post nah dari sini kita bisa membuat variabel baru ya tadi sudah membuat variabel baru dengan nama image image yang isinya adalah request dengan name image dan kemudian kita mengupload gambar yang bernama image kemudian kita upload gambar dengan method storage us ini ya nah ke dalam mana ke dalam sebuah folder server app app public post dan kita akan merandom nama gambarnya namanya di random menggunakan metode hostname oke oke ya ketika proses upload image oke ya ketika proses upload image yang bernama yang bernama yang bernama image oke, pelan-pelan teman-teman silahkan selalu membuat kita cek lagi selamat menikmati setelah upload image nanti apa yang akan kita lakukan yang akan kita lakukan adalah script post atau menambahkan sebuah cerita atau menambahkan sebuah post ini keterangannya juga sama dengan gambar tadi ya image detail dan jika data penhasil disimpan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gambar berisikan gambar gedul berisikan gedulnya konten adalah isi dari kontennya di selain gambar atau dalam gambar itu ada sebuah keterangan kalau kita membuat sebuah artikel kalau kita membuat sebuah artikel biasanya kan seperti itu membuat artikel web itu kan biasanya ada foto berita post berita itu kan berdana ada ada foto terus disertai keterangannya apa misalnya saya akan membuat sebuah cutul cutul saya akan membuat sebuah cutul 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 pangan, misalnya seperti ini, sudah kita simpan, maka nanti akan tersimpan ke database dan ditampilkan, akan dapat berhasil ditampilkan, nah untuk non-ampilkan, kita nanti harus membuat halaman view atau halaman penampilan ini, nah untuk membuat view bagaimana? untuk membuat halaman view atau form grid-nya, nanti teman-teman bisa masuk ke folder resource, ya resource, view, pause, nanti grid kita udah belum buat grid kemarin, nanti silahkan teman-teman buat grid black, teman-teman belum, ini nanti saya scrollkan kolom-kolom aja, ini nanti saya lampirkan, nah saya jelaskan saja, jika kita perhatikan kode yang saya tampilkan ini, pada bagian form action, itu akan diarahkan ke dalam sebuah routes yang bernama pause.store, dengan method, pos, seserapども buatless, dengan kode yang telah memb aha sangat tidak sesuai, owej 1, 2 e 3, 2 e 3, 2 damage AAAA 3, 1 ok, form action kita lihat form action kita berada di mana selamat menikmati kita bisa menambahkan endstack atau multi-platform yang berkujian untuk mengirimkan file atau gambar ke dalam server dan untuk konten kita akan menggunakan midberry tambahan yaitu adalah ck editor kita akan menambahkan hai 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 nge-nge-nge hasilnya seperti kalau data bisa ditambah ini untuk scriptnya disilahkan ya from action was promoted ok disini disini saya tampilkan ke EPP tadi untuk macam dan nanti saya akhirnya mungkin itu teman-teman untuk pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat silahkan dicoba maaf jika ada kurangnya saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb